Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Perkenalkan nama saya Antama Bahat Maka Calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Ketumbuni Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4 Dengan konsep inti, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Sebelumnya isinkan saya memperkenalkan fasilitator saya Bapak Sugeng Prayogi Serta pengajar praktik saya Ibu Sumi Pratiwi Berikut rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan Ada pun hal yang melatar belakangnya saya melakukan Aksi nyata budaya positif adalah sebagai berikut 1. Hukuman membuat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi 2. Hukuman membuat murid membenci peraturan 3. Penguatan bertahan jangka pendek 4. Murid menyembunyikan kesalahan 5. Aturan hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid 6. Guru menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, menyindir, atau bahkan merendahkan Berikut merupakan tujuan aksi nyata yang saya lakukan 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik 2. Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri murid Dalam menyampaikan pendapat mengenai kelas impian yang diinginkan 3. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin positif pada murid 4. Menumbuhkan budaya positif di kelas untuk mewujudkan budaya positif di sekolah Tolak ukur keberhasilan rancangan aksi nyata yang saya lakukan 1. Tersusunnya keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh semua anggota kelas 2. Guru dan murid melaksanakan keyakinan kelas secara sadar tanpa paksaan 3. Murid dapat menemukan solusi dari bermasalahan yang dihadapinya 4. Murid dapat menunjukkan perubahan sebagai pembelajaran atas permasalahannya 5. Guru dan murid dapat melaksanakan budaya positif secara konsisten Berikut merupakan lini masa tindakan aksi nyata yang saya lakukan Pada minggu pertama, saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat beserta penyusunan keyakinan kelas bersama murid Pada minggu ketiga, saya melakukan sosialisasi budaya positif dan penyusunan keyakinan kelas bersama murid sebagai upaya pemberian contoh praktik penyusunan keyakinan kelas untuk rekan sejawat Pada minggu keempat, saya melakukan penyusunan keyakinan kelas oleh rekan sejawat bersama murid disertai testimoni perasaan rekan sejawat dan murid setelah melakukan keyakinan kelas bersama-sama Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan 1. Kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai upaya penerapan budaya positif di sekolah 2. Kolaborasi dengan murid sebagai upaya penerapan budaya positif di kelas 3. Ruang yang representatif untuk sosialisasi 4. Alat dan bahan yang berfungsi memperlancar kegiatan seperti TV digital serta akses internet Berikut merupakan aksi nyata lini masa minggu ke satu Meminta izin kepada kepala sekolah Kita dari PPGB ada tugas untuk melakukan diseminasi perlembasan budaya positif Nah terkait hal tersebut nanti kita butuh kolaborasi dengan ibu, dengan teman-teman Yang mana nanti kita juga perlu adanya sosialisasi ke anak dan ada praktek baik terkait keyakinan kelas Dan nanti terkait dengan restitusi juga Dan kalau di doang tersebut mohon izin untuk bisa melakukan kegiatan tersebut Sepertinya disampaikan Pak Aka bahwasannya kita mau sosialisasi mohon ibu memberikan waktu dan juga ruang atau fasilitas agar kita dapat menentukasinya Ya kaitannya dengan budaya positif supaya ini juga menjadi masukan untuk bapak ibu guru Ini loh yang diinginkan oleh anak-anak Termasuk tadi keyakinan-keyakinan bagaimana agar anak-anak itu menentukan sendiri apa yang harus mereka patuhi Tapi ada hal-hal yang berupa nilai-nilai positif yang memang harusnya menjadi keyakinan bersama Saya menyambut baik dan terima kasih Pak Aka sama Pak Aris untuk bisa melaksanakan ini di sekolah ini Aksi nyata lini masa minggu kedua tahap pertama sosialisasi dengan rekan sejawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama terkait dengan budaya positif Yang mana sebelumnya nanti akan diberikan dulu pemaparan dari Ibu Indah Pesan-pesan untuk kita semua Ibu Indah sebagai kebang sekolah Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebelum kita nanti membahas materi lebih lanjut Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat teman-teman semua Terutamanya Pak Aka dan Pak Aris ya Selaku guru penggerak di SMA Negeri 1 ke-2 ini Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan terus semangat ya untuk memajakan sekolah kita Bapak Ibu Adanya Pak Aka dan Pak Aris sebagai guru penggerak Merupakan anugerah untuk sekolah kita Yang kebetulan juga sekolah kita terseleksi sebagai sekolah penggerak Dan pada kesempatan ini Kita akan mencoba Menerapkan Apa yang sudah kita pelajari bersama di BMM Yaitu tentang budaya positif Untuk guru penggerak tentu materi ini juga mungkin menjadi materi yang sangat serius Untuk dipelajari dan harapannya untuk nanti bisa diterapkan di sekolah Nah saat ini sebelum kita penerapan Mungkin perlu dipahami lebih intensif lagi Seperti apa budaya positif dan bagaimana Agar kita bisa menerapkan budaya positif ini secara terprogram Secara terprogram Secara detail kita tahu Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Supaya apa-apa yang kita rencanakan tentang penyemayan budaya positif di sekolah kita ini Bisa berjalan dengan baik Ada banyak hal nanti mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Aka Terkait dengan budaya positif Nanti mungkin bisa didiskusikan Ya didiskusikan Pak Aka menyampaikan teori-teorinya Kemudian nanti bisa didiskusikan Monggo untuk bisa secara aktif Merespon ini dan kemudian memberikan Mungkin alternatif-alternatif solusi Atau alternatif-alternatif program Yang akan kita lakukan bersama-sama di SMA 1 Kedungumi ini Untuk secara detailnya apa itu budaya positif Dan bagaimana untuk aplikasinya Nanti untuk diterangkan lebih lanjut Lebih detail oleh Pak Aka Mungkin itu saja Dan terima kasih kepada teman-teman Yang ini ibaratnya menjadi tim kecil kita Untuk memulai pelaksanaan budaya positif di SMA 1 Kedungumi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh, sebelumnya saya ajakkan salam dan bahagia Untuk teman-teman Di sini saya mau membahas Amanat dari guru penggerak Dari BPGP Baling besar guru penggerak Untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya positif Konsep ini dari budaya positif Yaitu adalah disiplin positif Motivasi perilaku manusia Posisi kontrol guru Keyakinan sekolah atau kelas Serta segitiga restitusi Itu satu Pada dasarnya Hukuman membuat sesuatu yang menyakitkan Harus terjadi Terus hukuman membuat murid membenci peraturan Kemudian penguatan Dengan hukuman ataupun penghargaan Itu hanya bertahan jangka pendek Terus kemudian murid Adakalanya menyembunyikan kesalahannya Terus aturan Hanya dibuat oleh guru Tanpa melibatkan murid Terus guru menjalankan konsekuensi Dengan menyawakan Menyindir Atau Bahkan merenggakan Ini latar belakang Yang membuat saya menyampaikan Dari muslim di sini Terus selanjut Tujuan Dari Disaminasi ini adalah Untuk menembuhkan motivasi intrinsik Yang kedua Meningkatkan keberanian dan Kepercayaan diri Pada murid Untuk menyampaikan Pendapat mengenai Sekolah Atau kelas impian Yang diinginkan Yang diinginkan Terus Meningkatkan kemandirian Tanggung jawab Dan disiplin positif Pada murid Selanjutnya Menumbuhkan budaya positif Di kelas Untuk mewujudkan budaya positif Di sekolah Nah komponen itu Dari disiplin positif Disiplin positif Itu adalah Kesadaran diri Untuk melakukan Kontrol diri Yang di awali oleh Motivasi internal Jadi bukan untuk Menghindari sebuah hukuman Atau untuk mendapatkan Penghargaan Seperti itu Biasanya untuk Disiplin itu Selalu dikaitkan Dengan kepatuan Seseorang Terhadap sebuah peraturan Nah Kepatuan tersebut Adakalanya Muncul Bukan karena Kesadaran Tetapi muncul Karena untuk Menghindari hukuman Atau untuk Mendapatkan sebuah Penghargaan Baik dari orang lain Maupun dari institusi Nah yang Ingin saya bahas Nanti adalah Bagaimana Mengwujudkan Motivasi Yang muncul Dari internal Nah Kalau Tadi yang saya sampaikan Menghindari Hukuman Terus kemudian Mendapatkan Imbalang Itu adalah Eksternal Nah sedangkan Yang internal Itu adalah Bagaimana Kita muncul Motivasi Untuk menghargai Diri kita sendiri Itu Terus Selanjutnya Maka dari itu Kita coba Belajar untuk Menghindari Hukuman Dan pemberian Penghargaan Yang berlebihan Itu Kenapa kok Pemberian Penghargaan kok Perlu kita hindari Karena kalau kita Lakukan secara Berlebihan Itu akan Mengunculkan Motivasi eksternal Orang akan Melakukan sesuatu Karena Membayangkan Apa yang akan Saya dapatkan Ketika saya bisa Melakukannya Selanjutnya Selanjutnya Ada beberapa Posisi kontrol Yang mungkin Kita sendiri Juga berada Di situ Sebagai penghukum Atau Pembuat orang Merasa bersalah Posisi Sebagai teman Atau Pemantau Atau mungkin Manager Nah posisi Kontrol ini Silahkan Bisa nanti Pak Ibu Renungkan Kita kira-kira Sebagai guru Di Kelas Itu Menempatkan Posisi kontrol kita Sebagai apa Apakah sebagai penghukum Pembuat orang Merasa bersalah Atau sebagai teman Yang akrab Dengan murid Terus Atau sebagai Pemantau Atau sebagai Manager Nah Sebagai penghukum Biasanya sederu Menggunakan kalimat Patuhi aturan Patuhi aturan Saya Atau Awas Terus Kamu Selalu Saja Salah Biasanya Muncul kalimat Terus Selalu Pasti Selalu Yang terakhir Selesai Kita kan Menghakimi Menghukum Hal itu Akan membuat apa Murid Merasa Tertekan Kira-kira Apakah itu Solusi yang terbaik Nah Kita coba Belajari Yang berikutnya Posisi berikutnya adalah Membuat orang Merasa bersalah Kalimat yang mungkin Biasa digunakan adalah Ibu Atau bapak Sangat kecewa Sekali Dengan kamu Sangat kecewa Sekali Dengan kamu Terus Kemudian ada juga Kalimat Berapa kali Bapak harus Memberitahu Kamu Wujud Lelah kita Mengingatkan Ya Sehingga Juga Kalimat berikutnya adalah Gimana coba Kalau orang tua Kamu Tahu Kamu Berbuat Berbuat Begini Ya Nah Ini akan membuat apa Murid Tidak merasa Berharga Dan Telah Mengecewakan Terus ada Posisi yang Berikutnya adalah Posisi sebagai teman Biasanya Ketika Seorang guru Menempatkan Posisi sebagai teman Biasanya akan Menggunakan Kalimat-kalimat Yang salah satunya adalah Ayo Bantulah Demi bapak ya Ayo Bantulah Demi bapak ya Terus Ayo ingat Ayo ingat Tidak Bantuan bapak selama ini Terus Bisa juga Ya sudah Kali ini tidak apa-apa Nanti ibu Tandu bereskan Nah Tuh Nah Ini murid Dampaknya apa Murid hanya akan bertindak Untuk guru tertentu Bukan untuk semua Dan tidak untuk guru yang lainnya Gitu ya Tersenyum kan rasanya Nah asik ya Oke Tinggal kita coba Nanti Selain merenung bersama Mengoreksi diri Saya tidak akan Mengoreksi Atau Menilai bapak ibu Silahkan nanti Bapak ibu bisa Tersenyum-senyum sendiri Gitu ya Nih Selanjutnya Posisi berikutnya adalah Posisi pemantau Nah Untuk posisi pemantau Biasanya Pemantau itu Akan mengandalkan Perhitungan Catatan Data yang dapat Dikunakan Sebagai Bukti Dengan catatan-catatan Data-data Nah Itu akan Mengunculkan apa Peraturannya apa Kalimatnya Terus Apa yang telah Kamu lakukan Sangsi Atau Konsekuensinya Apa Itu biasanya Mungkin kalimat-kalimat ini Dan akan Memberikan efek Murid hanya akan Bertindak Untuk guru tertentu juga Dan tidak untuk guru Yang lainnya juga Sama Nah Lanjut Untuk fungsi Sebagai Manager Tugas Orang Manager Itu bukan Untuk mengatur Perilaku Seseorang Katakanlah Panjendangan Sebagai Manager Untuk Kelas Panjendangan Bukan Panjendangan Untuk Mengatur Perilaku Murid Seorang Manager Bukannya Memisahkan Murid Dari Kelompoknya Maksudnya Apa Ketika ada Murid Nakal Kemudian Murid itu Panjendangan Bedakan Perhatiannya Dengan Murid yang lain Itu kan berarti Memisahkan Terus Kalau perlu Duduknya Dijauhkan Itu Memisahkan Juga Nah Terus Tugas Manager Apa Mengembalikan Murid tersebut Kelompoknya Dengan Lebih Baik Dan Kuat Bukan Dipisah Atau Diatur Sesuai Keinginan Kita Bukan Nah Biasanya Manager Itu akan Bertanya Apa yang Kita Yakini Apakah Kamu Meyakininya Jika Kamu Meyakininya Apakah Kamu Bersedia Memperbaikinya Atau Apa Rencana Kamu Untuk Memperbaliki Hal tersebut Jadi Bukan Kita Langsung Menyampaikan Kamu Harus Memperbaiki Dan Harus Melakukan Ini Kamu Harus Minta Maaf Enggak Tapi Biarkan Anak Berpikir Dengan Menggunakan Kalimat Kalimat Nah Itu akan Mendapatkan Apa Murid Menjadi Pribadi Yang Mandiri Merdeka Dan Bertanggung jawab Atas Segala Perilaku Dan Sikapnya Yang Akhirnya Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Positif Aman Dan Nyaman Kalau Panjir Dengan Berusaha Mengatur Capek Enggak Capek Capek Kan Itu Kadang Rasa Lelah Itu Bukan Dari Muridnya Tetapi Karena Pikiran Kita Ekspektasi Kita Gitu Ya Oke Nah Makanya Dibutuhkan Apa Sebuah Keyakinan Sekolah Atau Keyakinan Kelas Karena Pada dasarnya Seorang pendidik Memiliki peran Dalam Mewujudkan Keyakinan Sekolah Atau Keyakinan Kelas Melalui Kesepakatan Antara Guru Dan Murid Terus Keyakinan Sekolah Atau Kelas Berupa Pernyataan Universal Yang Yang Umum Dan Mudah Diingat Dipahami Serta Diterapkan Itu Ya Nah Dalam Penyelesaian Masalah Ketika Ada Permasalahan Kita Bisa Menerapkan Segitiga Restitusi Restitusi Itu Apa Restitusi Itu Pemecahan Masalah Yang Fokusnya Adalah Solusi Jadi Ketika Kita Menghadapi Sebuah Masalah Kita Gimana Caranya Biar Bisa Menghasilkan Sebuah Solusi Nah Itu Restitusi Nah Tahapnya Adalah Menstabilkan Identitas Validasi Tindakan Salah Menanyakan Keyakinan Ini Fungsi Dari Seorang Manager Dan Nanti Akan Berdampak Pada Murid Yang Berbudaya Luhur Bernalar Kritis Karena Dia Berpikir Terus Kreatif Terus Selanjutnya Nah Sebagai contoh Menstabilkan Identitas Asing Tidak Dengan Wajah Yang ada Di sini Ini Salah Satu Murid Kita Juga Kan Yang Kelas 12 Oke Nah Pada Dasarnya Ketika Ada Sebuah Kesalahan Itu Siswa Berusaha Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Apa Itu Kebutuhan Dasar Setiap Manusia Itu Kan Punya Kebutuhan Dasar Bapak Ibu Kebutuhan Untuk Kesenangan Kebutuhan Untuk Kebebasan Dan Butuh Senang Dak Butuh Bebas Dak Butuh Butuh Cinta Dan Kasih Sayang Butuh Bapak Mau Dibensi Tidak Tidak Nah Pada Dasarnya Dia juga Punya Kebutuhan Dasar Tapi Ada Benturan Makanya Espresinya Seperti ini Ketika Ada Benturan Ya kan Kalau Ada Benturan Espresinya Beda Nah Ketika Kita Melakukan Sebuah Perilaku Mengkritik Mengkritisi Atau Menghakimi Ini Bentuknya Seperti ini Terus Kemudian Refleksi Yang kita Lakukan Untuk Mengubah Identitas Siswa Dari Yang Tadinya Gagal Melakukan Suatu Kesalahan Menjadi Orang Yang Sukses Sebelum Hal Buruk Akan Memperburuk Keadaan Atau Hal Lain Bisa Memperburuk Keadaan Nah Terus Apa yang bisa kita Gunakan Kalimatnya Misalnya Berbuat Salah Itu Tidak Apa-apa Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Ya Kita Bisa Selesaikan Ini Bapak Ibu Tidak Tertarik Mencari Siapa Yang Salah Tapi Bapak Ibu Ingin Mencari Solusi Dari Permasalahan Ini Atau Bisa Juga Ketika Ada Anak Melakukan Salahan Kemudian Dia Malah Mengadu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Kalimat Kamu Tidak Merasa Begitu Terus Apakah Kamu Sedang Menjadi Teman Yang Baik Buat Dirimu Tujuannya Apa Tujuannya Respon Yang Kita Lakukan Itu Adalah Membantu Sistem Untuk Tenang Dan Kembali Kesuasana Hati Dimana Proses Belajar Dan Penyelesaian Masalah Bisa Dilakukan Validasi Tindakan Salah Validasi Tindakan Salah Itu Apa Kita Mengajarkan Murid Untuk Mengenali Tujuan Dari Sebuah Tindakan Jadi Kita Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Murid Itu Langsung Kita Katakan Salah Biar Murid Itu Berpikir Yang Dia Lakukan Salah Atau Benar Biar Dia Itu Kenal Dengan Tindakannya Nah Misalkan Kita Melihat Ada Murid Yang Terus Merengek Kita Harus Paham Tindakan Merengek Ini Apa Dari Wajarnya Terlihat Dia Merengek Apa Artinya Butuh Perhatian Berikan Perhatian Jangan Langsung Menyuruh Silahkan Kamu Kepala Sekolah Silahkan Kamu Tendron Misalnya Seperti Itu Kadang Hukuman Kita Melakukan Apa Saja Jokok Atau Semengkel Lompat Lompat Kan Bisa Nah Itu Kadang Kita Reflect Ketika Kita Kondisi Marah Kita Muncul Secara Alami Tidak Dikonsep Nah Dengan Kita Melihat Ekspresi Yang Terus Merengek Atau Mungkin Ekspresi Yang Kadang Membuat Kita Sebal Itu Pun Jangan Langsung Kita Menyuruh Dia Untuk Melakukan Sesuatu Tapi Kita Pahami Dulu Apa Si Sebenarnya Butuh Perhatian Apa Kita Bisa Muin Kalimat Ini Padahal Kamu Bisa Melakukan Hal Yang Lebih Buruk Dari Ini Ketika Pandi Dengan Mengatakan Kalimat Seperti Itu Otomatis Anak Itu Akan Berpikir Kok Aku Salah Kok Malah Didukung Kejani Kebij Sebenarnya Bagaimana Itu Membuat Anak Berpikir Yang Saya Lakukan Itu Salah Benar Ya Nah Itu Maksudnya Terus Kemudian Kamu Pasti Punya Alasan Mengapa Melakukan Hal Itu Nah Dengan Kalimat Selanjutnya Kamu Patut Bangga Pada Dirimu Sendiri Karena Kamu Telah Melindungi Sesuatu Yang Penting Buat Maksudnya Gimana Misalkan Kita Kadang Melihat Anak Izin Ya Kan Nah Kemudian Ketika Anak Izin Ini Kan Contoh Anak Sedang Izin Terus Kemudian Dia Meremeh Minta Tolong Terus Akhirnya Karena Tidak Dizinkan Dia Meremeh Terus Nah Terus Karena Dia Dimarahi Terus Kemudian Ekspresinya Berbeda Nah Ini Kita Ketika Menggunakan Kamu Patut Bangga Karena Apa Karena Bisa Sajakan Dia Tanpa Izin Langsung Buat Surat Tidak Masuk Tangan Di Palsu Bisa Juga Kan Itu Dia Lebih Aman Kenapa Kenapa Dia Melakukan Hal Itu Itu Berarti Patut Bangga Karena Dia Memilih Jalan Yang Pas Yang Benar Nah Makanya Ini Juga Bisa Kita Benarkan Kamu Boleh Mempertahankan Sikap Itu Tinggal Tambah Tapi Kamu Harus Menambahkan Sikap Yang Baru Nah Berarti Kan Artinya Kita Sudah Melakukan Validasi Anak Sudah Mengenal Tindakannya Seperti Apa Nah Kita Tambahkan Kalimat Ini Nah Tujuannya Apa Untuk Membuat Siswa Lebih Terbuka Melatih Siswa Jujur Dan Tidak Menutupi Kesalahan Itu Tujuannya Saya Lanjut Nah Tahap Yang ketiga Adalah Menanyakan Keyakinan Tujuannya Apa Untuk Membuat Siswa Termotivasi Secara Dalam Dari Dalam Secara Internal Nah Disini Ada Nilai-nilai Yang Dia Percaya Dengan Kita Tidak Melakukan Mengherdik Dia Akan Tahu Bahwa Yang Dilakukan Itu Benar Bahwa Lebih Baik Saya Jujur Daripada Saya Berbohong Lebih Baik Saya Melakukan Ini Daripada Saya Ini Dia Akan Tahu Nilai-nilai Yang Dia Percaya Apa Sehingga Kita Bisa Mengenai Kalimat Apa Yang Kita Percaya Sebagai Kelas Atau Keluarga Terus Bisa Juga Apa Nilai-nilai Umum Yang Kita Telah Sepakati Atau Apa Bayaran Kita Tentang Kelas Yang Iqlial Atau Bisa Juga Kamu Mau Jadi Orang Yang Seperti Apa Terus Ini Akan Membuat Sesua Mendapatkan Kelembarannya Jelas Tentang Orang Seperti Apa Yang Mereka Inginkan Jadi Dia Akan Menjadi Orang Seperti Apa Itu Dia Tahu Kujuhannya Sekian Terima kasih Salam Dan Bahagia Kira-kira Ada Yang Mau Ditanyakan Munggo Kalau Mau Bertanya Silahkan Ada Untak-untak Dari Lubung Hati Yang Paling Dalam Silahkan Dalam Bahasa Jawa Itu Bikso Kena Dipekso Nah Sering Disampaikan Bahwasannya Itu Siswa Terbiasa Itu Kalau Dipaksa Kalau Tidak Dipaksa Itu Ya Tidak Terbiasa Nah Dalam Hal Ini Dengan Tadi Disampaikan Dari Pak Akar Kalau Harapannya Kan Tumbuh Dari Siswatu Sedidi Tapi Ini Hanya Pengalaman Saja Karena Ya Mengajar Yang Sekian Puh Tahun Itu Memang Seringkali Kita Kalau Tidak Memaksakan Itu Ya Menumbuhkan Kesadaran Sudah Jadi Kalau Tindakan Ini Bisakah Kita Benarkan Jadi Intinya Begini Di Paksa Karena Akan Membuat Suatu Hal Yang Terbiasa Gede Oke Ada Sebuah Prinsip Yang Seiring Pengembangan Zaman Itu Ada Perubahan Yang Awalnya Itu Kita Itu Bisa Mengontrol Perilaku Seorang Tapi Perkembangan Zaman Sekarang Mengatakan Ada Perubahan Yang Mana Hanya Diri Kita Yang Bisa Mengontrol Diri Kita Itulah Yang Dimaksud Dengan Perubahan Dari Stimulus Respon Menjadi Teori Kontrol Karena Belum Tentu Juga Ketika Kita Paksa Katakanlah Ada Lima Anak Belum Tentu Semuanya Ketika Kita Paksa Akan Berhasil Bisa Saja Tiga Itu Akan Berontak Ya Kan Atau Etok Manut Oh Gaman Yang 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 Penting Tujuannya Menghindari Hukuman Kira 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 Sepakat Mana Dipaksa Atau Muncul Dari Motivasi Diri Muncul Dari Motivasi Diri Kita Ternal Berarti Kita Sepakat Ya Ketika Kita Membuat Piyakinan Kelas Piyakinan Dengan Mulit Kasek 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 Menurut Kasek 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 inginkan, anak itu harus ada concern poinsinya berarti memantuk, ada rasa takut berarti misalnya ada rasa takut terhadap siapa mungkin atasan ketika melakukan anak melakukan salahnya dan pandangan misalkan sebagai wali kelas, pandangan akan ditegur ada rasa takut padahal pandangan tadi sudah mengatakan bahwa perubahan itu tidak cepat nah, kalau mau cepat berarti anak nanti masuknya sekolah waktu dia sudah berubah kita berikan dispensasi sepanjang dia berubah itu solusinya iya artinya kan kembali lagi kita posisikan diri kita sebagai apa? ketika panjang meminta anak untuk meyakini panjang sendiri panjang sendiri, yakin gak sama anaknya? iya 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 kalau enggak, bagaimana kita bisa meyakinkan anak sedang kita sendiri yang meminta anak meyakinkan dirinya itu kita gak yakin apa yang kamu yakinkan? kamu bisa berubah enggak? iya saya gak yakin anak itu seperti itu iya betul kembali lagi ketika kita mau meminta anak untuk yakin nanti kita sendiri harus yakin kita harus memusulkan keyakinan dalam diri kita biar bisa meyakinkan orang lain oke, terima kasih atas partisipasi dan antusiasi hari ini semoga panjang tetap bahagia bahagia dan jangan lupa tetap tersenyum di saat apapun yang terjadi ya salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aksi nyata lini masa minggu kedua tahap kedua sosialisasi dengan rekan sejawat yang berbeda dengan sistem kolaborasi bersama calon guru penggerak angkatan ketujuh SMA Negeri 1 Kedunguni Bapak Aris Setiawibowo SPD ada penerapan yang perlu kita lakukan ketika terjadi sebuah masalah yang namanya restitusi restitusi itu adalah penasaran sebuah masalah dengan menggunakan solusi ada tiga tahapan menstabilkan identitas validasi tindakan salah dan menayakan keyakinan dengan harapan murid yang berbudaya penerapan dan kreatif oke next nah contoh kegiatan yang dilakukan pada menstabilkan identitas pada ininya adalah kita perlu mengubah identitas siswa dari yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi yang sukses sebelum terjadi hal lain yang memperburuk keadaannya langkah pertama yang harus kita lakukan itu jadi ketika ada sebuah pelanggaran kita perlu mau ubah identitas dulu dengan cara apa? kita pahami kenapa sih siswa kok melakukan sebuah pelanggaran pada dasar siswa juga punya kebutuhan kebutuhan dasar namun ada benturan kebutuhan dasar itu apa saja yang benar pahami coba kita sadari bahwa kita itu juga punya kebutuhan dasar yang sama dengan siswa apa? keselangan betul nggak Bapak Ibu? kesenangan cinta cinta dan kasih sayang betul nggak? betul nggak? kuasa atau dihergai betul nggak? betul sama kan sebenarnya kebutuhannya hmm tapi ketika kebutuhan kita ada kebutuhan maka terjadi lah ya apanya pelanggaran seperti yang jelas sedilasakan anak nah pada poin ini itu pada dasarnya siswa memenuhi kebutuhan itu sehingga kita jangan langsung mengkritik mengatakan bahwa kamu salah tapi yang perlu kita lakukan poin pertama dan kita tenangkan dulu berbuat salah itu tidak apa-apa tidak ada manusia yang sempurna terus saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu nah terus kita bisa menyelesaikan ini terus kemudian bisa juga kita mengatakan kalimat bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini atau bisa juga kamu berhak merasa begitu atau bisa juga menggunakan kalimat apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri nah hal ini tujuannya apa untuk membuat siswa menjadi tenang dan kembali ke suasana hati dimana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan berubah kan kalau kita ambil dari wajahnya pertama seperti apa murah kemudian senyum rasa tenang senyum ini tetap segini iya 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 apa satu orang ini ekspresi sebelum dan sudah saya nyiri iya iya nanti kan dari ekspresi ini kan sebenarnya ada simbol bahwa ada perubahan perasaan iya iya oke next jadi tadi konsepnya ini misal ada anak yang melakukan sebuah tindakan yang keliru menurut versi kita kita panggillah anak itu kemudian anak itu kan pasti ketika dipanggil akan maksudnya aku salah hukum pasti aku habis ini dihakimi makanya fungsinya menstabilkan tadi ya pak kemudian tahap yang kedua validasi tindakan yang salah atau mengenali dari sebuah tindakan itu nah disini anak itu akan merengek butuh perhatian kita nah disini ya kita tidak menyalahkan perbuatannya tidak terus kamu itu keliru kamu itu salah bukan seperti itu yang akan kita sampaikan yang ada anak akan semakin aku gagal aku salah ketika kembali ke temannya dia akan dengan suasana yang kacau makanya kalimat yang sekiranya kita sampaikan contohnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini apa ya kok karena ya padahal sudah melakukan kesalahan tapi kita mengatakan hal yang serupa kenapa kok malah tidak menjelumuskan ya kalimatnya kesannya kalian menjelumuskan ya nah justru itu jadi ketika kita menggunakan padahal harus bisa membuat hal yang lebih buruk otomatis siswakan apa kaget kaget terus kemudian berpikir kok bisa iya ternyata pas batasnya tidak buruk-buruk amat nah tujuannya apa bukan kita langsung memberikan kamu salah itu enggak tapi saya mengoreksi bahwa saya itu salah ketika diberikan kalimat itu kan langsung digetikan nah itu terjadi proses berpikir ini dan yang kedua kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini ini merujuk pada kebutuhan dasar manusia biasanya orang melakukan kesalahan sama satu butuh perhatian ya butuh kasih sayang butuh dihargai makanya anak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kita anggap berkeliruan oke yang ketiga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu disini lihat anak melakukan kesalahan tapi kita mengatakan seperti ini ya Pak Aka ya kamu patut bangga padahal kamu udah salah bukan seperti itu ya itu apa membuat suasana hati kita menjadi tenang dulu kemudian anak akan dibimbing bagaimana tindakan yang benar disitu pertanyaan selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru nah disini sikap yang baru adalah bentuk kenyakinan yang telah dia yakini selama ini atau nilai-nilai baik dari seseorang atau keluarga yang diayakini sebagai sebuah kebenaran ya Pak setelah itu juga ketika kita mengatakan panu-panu bangga pada diri sendiri karena telah melakukan sesuatu secara otomatis kita memulihkan peluang anak untuk curhat kita akan mengetahui sebenarnya apa yang dirasakan anak dan itu akan membuat anak tidak akan menutupi kesalahannya tidak akan curhat benar-benar jujur tapi ketika kita langsung mengakimi kalaupun ada kesalahan dia yang sebenarnya mungkin lebih parah dari yang diketahui kita dia akan otomatis ditutup aman tidak usah dikasih tahu daripada hukuman itu tambah berat otomatis nah itu fungsinya apa? untuk mengarahkan disini menjadi benar-benar jujur dan tidak menutupi kesalahan jadi pada tahap yang kita ketika kita mendapatkan kita melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum jangan langsung kita cerita dia cerita sampai benar-benar cerita secara jujur kepada kita ya berikutnya menanyakan keyakinan ketika semua sudah terbuka kita perlu melakukan motivasi secara internal tujuannya apa? biar itu mengetahui nilai-nilai apa yang dia percaya dengan dengan catatan kita tidak boleh mengganti nah misalkan kita menggunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai keluarga atau kelas yang kamu ikinkan terus kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepengkati terus apa bayaran kita tentang kelas yang ideal atau juga bisa menggunakan kalimat kamu mau jadi orang yang seperti apa oke jadi pertanyaan-pertanyaan itu tentunya anak-anak memberikan sebuah jawaban-jawaban tentang semuanya kebaikan yang mana itu adalah keyakinan nah ketika anak tahu jawabannya adalah bagus dan keyakinan itu bagus-bagus sedangkan dia melakukan tindakan yang berbeda dari keyakinan maka secara sadar anak itu akan ok ya bapak kalau saya melakukan keliruan di situ anak-anak menyadari dengan sendirinya nah tujuan saya meletakkan kalimat ini mau jadi apa ya kamu mau jadi orang yang seperti apa kenapa kita perlu melakukan pertanyaan kepada anak tujuannya adalah anak itu biar mengetahui tujuan apa jika-jika di sekolah itu untuk apa jadi kita tidak perlu langsung mengatakan kamu itu kan siswa kamu harusnya belajar tujuan kamu itu harusnya di sini harusnya 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 nah usahakan kalimat itu justru muncul dari anak-anak tersebut jadi tata tertipulat tujuan itu benar-benar akan berjalan dengan baik ketika itu motivasi muncul dari diri sendiri nah sehingga siswa sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang dia itu nanti mau menjadi seperti apa dan mengunculkan ekspresi terima kasih kepada terima kasih salam dan bahagian oke salam dan bahagian oke untuk berikutnya kita kembalikan kepada terima kasih terima kasih untuk Pak Ilham dan juga Pak Aris atas pemaparannya untuk acara selanjutnya yaitu dialog atau tanya jawab mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tetap tetapi ketika menyampaikan tentang kesadaran diri siswa ini mungkin Bapak Ibu juga bisa share disini bagaimana apa untuk bisa menyadarkan diri siswa agar menjadi lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih mungkin kita semua yang saat ini proget dari pendidikan masa lalu ya itu mungkin belum sampai ke tingkat yang posisi kotor sebagai manager tapi menurut saya pribadi kalau kita selalu sebagai manager terus kayaknya kok nggak mungkin jadi sesuatu waktu mungkin kita juga pertama mungkin sebagai manager tapi terkadang juga bisa sebagai penghubung sebagai pembuat orang rasa kesalah teman maupun pemantau lihat konteks permasalahannya permasalahannya dan lihat anaknya berapakan dia selalu terjadi permasalahan menurut saya mungkin seperti itu anak non sabu saya termasuk perdogama ya tidak tidak jadi saya juga sedang sering merasakan kalau kami saya kadang merasakan hikmahnya juga ada jadi sebagai penghubung itu juga ada hikmahnya pembuat orang rasa bersalah juga ada hikmahnya teman pemantau terlalu bagi mungkin manager jadi kalau produk sekarang disebut manager terus akhirnya mungkin apa ya namanya apa ya piece 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 itu tidak tidak tahan seperti itu tidak selalu apa ya posisi manager terus tergantung tergantung masalahnya terus anaknya juga berkait dengan kiat-kiat agar kesadaran diri muncul seperti itu ya Pak untuk menurutkan sebuah kesadaran diri kita perlu adanya kontrol diri kita butuh yang namanya kontrol diri itu yang perlu kita lakukan nah itu pun juga perlu kita lakukan pada siswa ketika kontrol diri itu sumbernya dari orang lain kira-kira akan berhasil dan kira-kira akan bertahan lama atau pendek jangkanya nah ketika kita melakukan kontrol diri ya sumbernya dari internal dari diri kita sendiri itu jauh lebih baik ya karena kita ya memang untuk kebutuhan apa ketika kita butuhnya cepat untuk jadi ya kita cukup dengan menggunakan hukuman saja langsung otomatis akan takut ya ketika kita tujuannya cepat kita juga bisa pakai penghargaan misalkan ketika anak bisa memasukkan bola ke dalam ring basket 50 ribu atau masyarakat belum belum bisa tapi ketika guru yang lain yang katakan Allah tidak menggunakan teknik itu kira-kira semangat tidak belum penting untuk itu ya nah untuk itu kita perlu adanya kontrol diri ya mana itu kita terapat pada diri kita sendiri dan kita juga perlu edukasi ke siswa ya siswa itu bisa ada kontrol diri karena yang paling sulit itu adalah memonculkan diri Bapak Ibu kontrol diri itu akan muncul ketika ada kesadaran kesadaran itu akan ada ketika ada motivasi dari internal kalau kita hanya mengarah ke penghargaan hukuman itu jangkanya pede nah ini tanggapan-tanggapannya tadi disampaikan ada kalanya kita tidak bisa menggunakan kontrol manajer terus atau kita tidak bisa menggunakan kontrol penghukum terus bener Bu kadang-kadang kita harus kondisional dengan kondisi kadang kita harus menjadi teman kadang kita harus sebagai manajer tapi sebisa mungkin kita menghindari kontrol penghukum Ibu yang menghindarkan proses penghukum anak yang tidak ada kaitannya dengan materi itu sebetulnya juga aslinya sama kayaknya cuma istilah-istilah saja sekarang diperhalus itu sama seperti hukuman cuma istilahnya diperhalus coba baca ini saya tadi seperti keyakinan kelas itu sebenarnya kan sama saja dengan peraturan iya enggak? iya kan? jadi sekarang itu menguncapu ini bahasa-bahasa sekarang itu semuanya keyakinan halus menurut saya seperti itu karena pada dasarnya sama terima kasih untuk Bu Asik yang pertama yang perlu saya sampaikan tadi adalah tadi kaitannya dengan peraturan dan pihaknya itu sebenarnya sama ya seperti ini ya 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 coba kita renungkan untuk peraturan yang sudah dibuat menjauh itu merupakan bentuk kesepakatan semua unsur sudah melibatkan semua unsur ataukah belum ini yang pertama yang dulu kita paham disitu ketika sebuah peraturan tersebut belum melibatkan semua hanya karena bapak ibu guru tanpa adanya murid yang terlibat tanpa adanya orang tua nah sehingga istilahnya ketika adanya ketimbangan seperti itu itu belum disebut sebuah kesepakatan kesepakatan akan muncul ketika anda sama-sama saling yakin bapak ibu yakin dengan muridnya murid juga yakin dengan bapak ibu yang mengajar harapannya keyakinan kelas itu melibatkan semua komponen ibu jadi disitu siswa itu tidak sebagai objek lain kan ikut menjadi objek dalam menentukan sebuah keyakinan kan ada peraturan yang kita buat bersama kita yakin bersama itu memang juga beraturan namanya peraturan cuma mungkin ada produk umumnya kalau peraturan itu langsung dari atas ke bawah dari satu orang ke beberapa orang tapi kalau misalnya kita buat bersama juga namanya peraturan jadi misalnya kita di kelas kadang kan kita sebagai lalik kelas misalnya coba kita buat aturan-aturan kelas kan masukan dari anak dari anak dari anak kita akan sepakati bersama namanya peraturan kelas kita buat bersama cuma istilah di Bapak Kuribul Merdeka ini keyakinan kelas keyakinan sekolah hampir sama hampir sama cuma ada provinsi ya 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 terima kasih terima kasih jadi konsepnya seperti ini disini mengaturni bahasa untuk mengembalikan kesalahan sepertinya posisi disiplin disiplin itu kita kan mindsetnya adalah sebuah kepatuhan jadi kepatuhan jadi ketika tidak patuh tidak itu juga anggap sebuah disiplin nah kembali lagi kejadian itu sebenarnya tujuannya apa ibu? kepatuhan yang muncul karena keterpaksakan atau kepatuhan yang muncul karena kesadaran ee keyakinan itu cara kita menjalankan tata-tata dengan cara yang lebih harus kalimat yang abstrak kelas yang bahagia itu kan definisinya macam-macam bahagia ketika tidak ada yang membawa permen di kelas tidak minum saat guru sudah mengajar itu bentuknya abstrak tapi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif itu aja jadi yang perlu kita panggil disini adalah ketika kita sering menggunakan kalimat-kalimat negatif itu otomatis akan jadi topik sehingga misalnya ketika saya mendapatkan kalimat-kalimat negatif terus otomatis itu seolah-olah akan menjadi profil saya dan akan menjadi mindset kemudian saya akan mengaktualisasikan gambaran negatif itu ke dalam perilaku saya tapi ketika ada kalimat yang positif muncul alhamdulillah sedikit-sedikit otomatis saya tidak ada perubahan itu maksudnya jadi kalimat seperti halnya ada sebuah penelitian dengan air ya ya air ketika itu menggunakan kalimat yang positif airnya akan seperti krisal kan ada penelitian ketika kita hujan otomatis air itu sedikit menjadi berantakan 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 ya temen ya seperti itu jadi kembali lagi apa yang kita ucapkan itu perlu kita kenahi agar tidak lepas dari pasangan itu oke oke iya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya positif jadi tidak ada kata jangan tidak dilarang terima kasih 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 temui terima kasih terima kasih Dari saat datang lagi, misalnya, bapak gini Tadi pula, lagi kira Tidak, bantai, 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 bantai Kamu tau gak? Bantai, 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 bantai Kamu akan segera lagi Bok, maka peso, maka Sekolah bercari-bakwa, bercari-yum Semgum, bercari-um, bercari-um murid Nabi terus kemudian dia ternyata didapati merokok nah ketika ada kejadian tersebut kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang guru itu dengan langsung mengatakan salah dan kemudian langsung menghentik-hentik terus untuk kasus yang kedua itu tentang anak yang kebetulan punya bahkan menyanyi dalam suatu waktu itu dia punya job-job dimana berkenaan dengan jam KPM tapi sebelumnya dia itu tidak pernah izin mungkin alasan finansial atau lainnya dia izin dengan guru BK guru yang mau jadi kelas dan sudah diizinkan kemudian bertemu dengan ibu yang diperlengkan dan ibu Dewati itu ternyata dia bukan guru BK dan juga bukan guru yang masih di kelas tapi melarang untuk ikut kamu enggak boleh niatmu sekolahnya kok itu kan bentuk praktik hukuman ataupun perasaan kepada anak-anak dari dua kasus tersebut intinya kan apa yang dilakukan itu kan kurang depan artinya yang perlu kita kita paham isinya adalah kita perlu melakukan berstabilan dan kita sebut biar anak itu tenang untuk kita buat anak itu menjadi tenang terus kemudian ketika sudah stabil kita langsung validasi kenyakannya salah artinya biar siswa tersebut yang tahu dan sadar kesalahannya apa tanpa kita menunjuk atau menunjuk-menunjuk bahwa kamu salah kamu salah kamu salah tanpa itu tapi bisa mengakui kesalahan sendiri nah terus kemudian muncullah sebuah keyakinan yang kita lakukan dengan kalimat-kalimat pertanyaan ini seperti itu bapak ibu dan ini dari kegiatan-kegiatan tersebut itu merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dan kita terapkan dengan harapan SMA Kedunggu ini bisa menjadi SMA yang berbudaya berguruh ya ada pun solusi-solusi yang diperoleh bukan berasal dari bapak ibu guru melainkan dari anak sendiri contoh kalian sesuatu yang dipaksakan tidak bagus contoh kegiatan sekolah anak dipaksa ikut pramuka pada anak itu bukan benci kepada pramukanya tapi benci pada paksaannya kembali lagi ketika kita mau membuat anak yakin kita yakin juga ketika kita nggak yakin anak tersebut akan adanya perubahan terus apakah anak tersebut itu harus membuat surat cuti tidak sekolah sebelum dia berubah dan baru masuk setelah dia ada perubahan kan pedagatnya tidak seperti itu dan kita juga tidak boleh langsung setelah mereka mengeluarkan anak-anak suatu tindakan kita juga butuh data yang pembel dan sebagainya itu juga bukan permasalahan yang mudah juga nah kembali lagi pemerintah juga punya niatan bahwa sebenarnya kita perlu membuat sesuatu yang bersifat solusi intinya seperti itu terima kasih untuk diskusi dan dialog pada parti menjelang siat hari ini sangat menarik sekali acara demi acara telah kita laksanakan sampai kita di penghujung acara yaitu penutup marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 aksi nyata lini masa minggu ketiga terima kasih di situ di situ itu apa peraturan selama ini peraturan yang dibuat dengan kamu harus patuk kamu harus naat gitu ya kamu selama ini merasakan bahwa kamu melakukan yang itu apakah saya saya sejati jujur ya apakah untuk menjaga hukuman atau untuk mendapatkan kerajaan Entah itu pujian Entah itu diperlakukan khusus Atau bebas Atau memang kamu sendiri Termotivasi untuk itu Biar aman Biar aman Ya memang Memang sementara itu ya Yang sudah dilakukan Nah tanpa kita sadari Kita melakukan itu bukan untuk Kita biar menjadi lebih baik Tanpa Harus takut dengan rumah Yang apa silahkan nanti kita bisa masukkan Yang pertama kamu tuliskan Satu hal Atau dua hal Yang terkait peraturan apa Yang terlalu sepakat Untuk keluar sini Aturan apa sebenarnya Mungkin belum pernah dilakukan Atau belum ada Dan kamu ingin menuarkan itu Silahkan diduliskan Di kolom komentar Terus kalau sudah kamu Klik save Kita belajar untuk Belajar jujur Ya Coba kita belajar untuk jujur Demi apa Demi kelas ini menjadi lebih Nah berikutnya Ubah kalimat Yang tadi kamu tulis Menjadi sebuah kalimat Kesempatan Atau sebuah tiap kita Misalkan Contoh Kelas Apa misalnya Kelas Harus Rapi Misalnya Nah Disitu Coba kamu ubah Menjadi Kelas Misalnya Kelasmu adalah Kelas yang Rapi Misalnya Jangan ribut Kalau yang ribut Berarti siapa Misalnya teman ya Nah Ditulis Temanku adalah Teman yang bisa Menghargai Orang lain Gitu Maksudnya Tunjuk aja Kita merubah Dari yang Kalimat Kalimat Mungkin Menyakiti Ya Berubah Kalimat Yang Adem Ya Gua Tau Lagi Kamu akan Lihat Oh iya Ini kan yang Tulisan saya Oh iya Ini tulisan saya Tulis Maksudnya Ketika kita Mau Melakukan Hal yang Tidak pas Kita akan Ingat terhadap Apa yang Sudah kita Tuliskan Aksi Nyata Lini Masa Minggu keempat Tahap Pertama Penyusunan Keyakinan Kelas Oleh Rekan Sejawat Bersama Murid Yang pertama Setiap Anak Menulis Aturan Keturan Keturan Muridnya Yang kedua Aturan Keturan Keturan Dibuat Sebagai Keyakinan Jadi kata Aturan Kata Misalnya Karena Jangan Itu Jangan Menggunakan Kata Jangan Tapi Menggunakan Kata Yang Benilai Positif Kemudian Yang Juga Tadi Yang Keyakinan Keyakinan Tadi Kita Keturan Bersama Menjadi Sebagai Kesempatan Kelas Atau Keyakinan Kelas Yang Diterapkan Oleh Kita Semua Sebagai Ambitan Kelas Terima Yang Yang Pertama Bisa Setiap Anak Berarti Tulis Asuran Apa Saja Yang Ingin Kita Sapa Di Kelas Ini Supaya Kelas Yang Baik Terima Membuang Tidak Terima Dan Nah Rangkuman Itu Nanti Salah Satu Tulis Dipatan Apatah Disepatati Atau Tidak Kalau Ini Diterap Kesempatan Berarti Ini Menjadi Keyakinan Kelas Kita Kalau Bisa Minta Tolong Setiap Salah Satu Keyakinan Kelas 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 Yang Pertama Kelas Kita Adalah Kelas Yang Bersih Terbebas Dan Sampah Baik Di Dalam Di Luar Kelas Sepat Yakin Yang Kedua Kelas Kita Kelas Yang Dermawang Yakin Dermawang Tanpa Dilimpa Tanpa Dilingatkan Sudah Sedikit Banyak Lebih Baik Banyak Kaki Kelas Tapi Artinya Berarti Barang Barang Disini Tertata Rapih Tidak Salih Terbun Kelay Seperti Ini Bisa Dilekkan Barang Barang Jadi Dalam Kelas Bisa Disepakati Bisa Pos Kita Adalah Pos Yang Semua Amgot Tanya Amanah Bisa Disepakati Oke Tadi Contohnya Apa Iya Pos Jadi Cembal Cembal Piket Yang Pertama 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 Dengan Baik Kemudian Pengurus Kelas Setua Kelas Sekretaris Pendahara Pertama 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 Dengan Baik Yang Kelima Kelas Kita Adalah Kelas Yang Disiplin Bertang Bicara Serta Kompat Bisa Disepakati Nanti Pada Saat Pembelajaran Semuanya Ketip Kemudian Berapa Tidak Ada yang Terlambat Buru Yang Tenang Kelas Kita Adalah Kelas Yang Saling Hargai Menghormati Dan Menyayangi Setelah Dengan Tanah Orang Tua Rata Memburu Yang Lain Kemudian Yang Menuju Kelas Kita Adalah Kelas Yang Berimah Dan Bertak Wah Terlambat Kelas Selat Laporan Ada 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 Yang Kalau Semuanya 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 Merasa Senang Berada Di Dalam Kelas Tidak Merasa Dari Rumah Mau Berangkat Terlambat Tidak Nyaman Di Kelas 18 Amin Nyaman Aman Dan Gila Barang-barang Tergeretak Pun Tidak Yang Gila Oke Bisa Seperti Ini Oke Terima Kasih Aksi Nyata Lini Masa Minggu Keempat Tahap Kedua Testimoni Perasaan Rekan Sejawat Setelah Melakukan Keyakinan Kelas Bersama Murid Alhamdulillah Kemarin Walaupun Saya Sudah Tua Tapi Masih Diikutkan Untuk Disiminasi Jadi Saya Tau Perkembangan Pendidikan Saat Ini Memang Lain Dari Yang Dulu Nah Kemudian Setelah Mendengarkan Desimilasinya Pak Aka Dan Pak Aris Kemudian Tadi Sudah Membuat Keyakinan Kelas Di Kelas 18 Itu Ya Saya Rasa Cukup Bermanfaat Cukup Bermanfaat Sekali Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Dibudayakan Untuk Semua Kelas Di Semandung Sehingga Bisa Jadi Setiap Kelas Punya Keyakinan Dan Semandung Ini Bisa Berjaya Dengan Keyakinan Yang Positif Aksi Nyata Lini Masa Minggu Keempat Tahap Ketiga Testimoni Perasaan Murid Setelah Melakukan Keyakinan Kelas Bersama Guru Dan Seluruh Anggota Kelas Perasaan Perasaan Saya Sangat Senang Sekali Dan Juga Antusias Dalam Hal Ini Karena Dengan Adanya Keyakinan Kelas Sendiri Bisa Mendorong Kepercayaan Kepercayaan Anggota Kelas Dan Juga Agar Bisa Mencapai Kujuan Kelas Sama-sama Demikian Pemaparan Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4 Terima Kasih Salam Dan Bahagia